Air susu itu kewajiban ibu. Jangan kau usir istrimu dari rumah mereka. Istri yang demikian tak akan pernah mencium bau syurga, kata Rasulullah. Maka ceraikanlah dengan memperhatikan idahnya. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam Menyelami Rahsia Al-Quran. Seperti biasa di Menyelami Rahsia Al-Quran, kita akan membahas mengenai makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan untuk di episode kali ini, sahabat Al-Quran kita sudah sampai di surah At-Talak, yang dimana nanti akan membahas tentunya poin-poin yang akan bermanfaat untuk kita renungkan, untuk kita aplikasikan juga di kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti biasa juga, bersama Widya sudah ada Ustadz Zamaqshari Hasbalatai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik. Dan tentunya mudah-mudahan sahabat Al-Quran juga dalam keadaan yang baik, dan tentunya selalu bersemangat untuk kita sama-sama menimba ilmu. Oke, langsung saja sahabat Al-Quran, ini sudah ada tiga poin ya. Memang surahnya hanya memiliki 12 ayat ya, Ustadz ya. Tapi sepertinya ayat-ayatnya cukup panjang ini ya, Ustadz. Oke, untuk poin pertama, Ustadz adalah mengenai aturan tentang tolak, iddah, sukna, dan nafkah. Nah, ini nanti boleh ya Ustadz dijabarin dulu satu persatu seperti apa Ustadz? Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So, dari Widya dan seluruh sahabat Al-Quran, surah At-Talaq. Surah ini biasa juga dikenal dengan nama surah An-Nisa' Al-Qusra. Jadi, di dalam Al-Quran itu ada surah An-Nisa' yang panjang, ada surah An-Nisa' yang pendek. Surah An-Nisa' yang pendek itulah julukan untuk surah At-Talaq. Kalau surah An-Nisa' yang panjang, yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang sebelumnya, membicarakan tentang pembelaan terhadap hak-hak perempuan, kemudian aturan dalam berumah tangga, termasuk masalah perceraian. Maka, surah At-Talaq secara spesifik ini memang membahas tentang bagaimana aturan tentang perceraian dalam Islam tidak bisa kita lepaskan dari perhatian dan pembelaan besar dalam ajaran Islam terhadap hak-hak wanita. Jadi, ini yang kemudian dibahas dalam surah At-Talaq ini. Tentunya surah At-Talaq termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tentunya di sana sudah terbentuk masyarakat Islam. Tentunya masyarakat Islam itu masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya memang menerapkan nilai-nilai Islam. Termasuk dalam berumah tangga. Termasuk ketika kemudian muncul sebab yang mengakibatkan ikatan perkawinan dan pernikahan itu putus atau yang kita sebut dengan perceraian. Tentunya ini juga perlu diatur dengan sedemikian terperinci dalam aturan main Islam. Nah, kalau kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala mengawali ayat pertama ini dengan membicarakan mengenai beberapa isu dan masalah penting. Ya ayuhan Nabi, idha tolaktumun nisa, fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, kata Allah. Jadi, seruannya ini, zahirnya ditujukan kepada Nabi. Tetapi, kalau kita lihat, esensi dari isi seruan tersebut sebenarnya ditujuan kepada umat Islam. Wahai Nabi, jika kalian, artinya jika kalian umat Islam menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah dengan memperhatikan iddhahnya. Jadi, ini yang pertama harus kita pahami dulu. Apa arti talak? Talak artinya hak yang diberikan Allah kepada suami untuk memutuskan ikatan perkawinan kepada istri. Jadi, talak itu memang hanya ada di suami. Jadi, istri tak bisa mentalak suami. Tapi, suami bisa mentalak istri. Tapi, di sisi lain, agama memberikan hak kepada istri untuk menuntut dan menggugat cerai suami lewat mekanisme pengadilan. Sedangkan suami dalam hal ini, mengingat dia sudah memberikan kewajibannya kepada istri dalam bentuk mahar, maka di sini ada hak pada dirinya untuk kemudian memutuskan ikatan pernikahan tersebut. Walaupun demikian, talak ini dalam pandangan Islam ada aturan mainnya. Kalau kita lihat realita kondisi umat saat ini, tak jarang kadang-kadang talak itu jadi semacam ancaman. Tak jarang suami mengancam istrinya. Kalau kau macam-macam, nanti ku talak dan lain sebagainya. Padahal, talak ini adalah sebuah amanah dan tanggung jawab. Kenapa? Ketika seorang suami menjatuhkan talak tanpa ada alasan yang dalam tanda kutip dibenarkan dalam pandangan agama, maka ini tergolong bentuk penganiayaan terhadap istri. Sebagaimana di sisi lain disebutkan, ayyu mamroatin tolabat min zawjiha tolaqan la tasyum muro'iha taljannah. Istri manapun yang menuntut kepada suaminya agar dijatuhkan talak tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka istri yang demikian tak akan pernah mencium bau syurga, kata Rasulullah. Jadi, ada amanah di pundak suami bertanggung jawab dalam menjatuhkan talak pada kasus-kasus yang memang dibenarkan. Di sisi lain, istri pun ketika berkelahi atau mungkin sedikit ada salah paham, jangan kemudian udah, cerikan aja aku dan lain sebagainya. Sehingga, situasi-situasi emosional sering sekali kemudian menimbulkan penyesalan. Nah, apa pengertian dari ayat yang tadi dikatakan? Perhatikanlah indahnya. Terkait dengan ayat ini, para ulama membagi talak itu menjadi dua macam. Ada yang disebut dengan talak sunni. Talak yang dilakukan mengikuti prosedur dan tuntunan sunnah nabi. Tapi ada juga yang disebut talak bid'i. Talak yang dalam aplikasinya mengabaikan prosedur. sehingga sering sekali pada konteks talak bid'i ini wanita menjadi pihak yang dirugikan. Nah, jadi terkadang talak ini hukumnya boleh. Istilahnya Rasulullah pernah mengatakan Abu Ghadul Halal Ilallah At-Talak. Hal yang dihalalkan tapi paling dibenci Allah cerai. tapi kadang-kadang cerai itu menjadi laksana pintu darurat. Coba bayangkan mempertahankan rumah tangga di tengah ketidakcocokan yang sudah begitu menggunung. Ya, kadang-kadang yang terjadi adalah setiap hari ada piring terbang di dapur. Ya, kadang-kadang yang terjadi apa? Percocokan yang tidak jarang bisa berakhir dengan kekerasan fisik dan mental. maka di momen di saat rumah tangga itu tak mungkin lagi terselamatkan dianggap talak dan cerai ini merupakan salah satu solusi. Nah, walaupun demikian bagaimana talak yang mengikuti prosedur? Dalam Islam baru dikatakan prosedur talak itu benar apabila seseorang menjatuhkan talak di saat istri dalam kondisi suci tidak dalam menstruasi dan belum digauli pada periode yang sama. Dengan kata lain suami istri baru selesai haid nih udah suci dia kalaupun dia belum gauli di periode itu kemudian suami jatuhkan talak ini dianggap telak sunni tapi di periode setelah suci sudah sempat suami mencampuri istri kemudian setelah itu dia jatuhkan talak ini masuk kategori talak BDI talak yang menyelisihi prosedur nah ada beberapa bentuk talak yang menyelisihi prosedur pertama menjatuhkan talak kepada istri saat istri sedang menstruasi kita tahu masa haid ini bukan hanya fisik wanita itu merasakan sakit yang luar biasa tapi tak jarang mental dan emosinya juga ikut terkuras tidak jarang kadang-kadang permasalahan yang kecil ini bisa menjadi besar karena banyak problematika dalam rumah tangga ini bisa terselesaikan sedongkol-dongkolnya suami dan istri ketika suami istri melakukan hubungan campur ini bisa selesai masalah tapi ketika momen muncul masalah dan istri dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dicampuri oleh suami yang terjadi apa maka dari itu agama melarang untuk menjatuhkan talak di momen istri dalam kondisi haid yang kedua termasuk lakbidi itu suami menjatuhkan talak saat istri sedang hamil kita tahu proses kehamilan 9 bulan semakin bertambah usia kandungan ini emosi juga semakin bisa dikatakan tersulut kemudian payah tidur malam dan lain sebagainya nah ini semua begitu juga kejiwaan wanita menjadi lebih sensitif tak jarang ya ketika suami menjatuhkan talak saat istri sedang hamil apa yang terjadi muncul penyesalan luar biasa ketika itu apa yang terjadi misalnya terjadilah percecukan ternyata ketika istri lahiran anaknya mirip pula sama wajah ayahnya ini fotokopia misalnya ini kemudian membuat dia menyesal menyesal aduh kenapalah aku jatuhkan talak saat istriku sedang butuh dukungan luar biasa menghadapi proses persalinan maka agama melarang termasuklah ketika seseorang menjatuhkan talak pada istri di masa suci setelah digauli pada periode suci yang sama kenapa ada kemungkinan istri juga nanti akan hamil hamil yang kemudian itu menimbulkan ke penyesalan dan kerugian luar biasa pada jiwa seorang pria nah inilah yang kemudian yang menjadi titik fokus pada ayat ini wahai nabi sampaikan pada umatmu pada kaum lelaki dari umatmu kalau kalian menceritkan istri perhatikan indahnya indah ini apa masa yang tentunya diwajibkan bagi seorang wanita yang dijatuhkan talak atasnya untuk menunggu agar dapat menikah kembali jadi masa indah ini sebenarnya kalau kita pahami filosofinya ini adalah bentuk pembelaan luar biasa Islam terhadap kepentingan kaum wanita kenapa karena di masa indah ini pertama hak-hak wanita walaupun sudah diceraikan terhadap napkah hak tempat tinggal masih dijamin dan kalaupun kemudian terbukti sang wanita istri yang diceraikan ini kemudian dalam posisi hamil maka anak yang dalam kandungan masih berhak untuk dinasabkan kepada suami yang mencerikannya jadi ini kemudian yang menjadi titik apa namanya fokus pembelahan luar biasa Islam terhadap hak-hak wanita yang sering sekali dalam kasus perceraian menjadi pihak yang paling dirugikan nah maka dari itu Allah katakan wahsul iddah Allah perintahkan suami hitung iddah istrimu hitung iddah istrimu untuk apa kau hitung supaya kau jangan abaikan walaupun hanya beberapa hari tak kau berikan hak istrimu yang kau ceraikan dari nafkah ya sebagaimana perintah ini juga memerintahkan kepada para istri yang dicerai eh kalian jangan buru-buru mengatakan iddah itu dah habis kenapa dengan alasan mungkin sudah ada laki-laki lain yang mau melamar karena di masa iddah tidak boleh menerima lamaran banyak juga kadang-kadang wanita yang dalam pengertian membuat semacam penipuan pada hitungan dan bilangan iddahnya nah tentunya ini sangat merugikan karena selama iddah masih ada prioritas tetap ada di tangan suami yang baru menjatuhkan talak satu dan dua artinya selama masa iddah belum habis kalau suami datang minta rujuk dengan istri yang diceraikannya masih boleh masih boleh tanpa perlu akad baru dan bayar mahar baru tapi kalau masa iddah ini sudah habis maka harus diulang lagi akadnya datangkan wali lagi dan lain sebagainya masa iddah itu berapa lama akan dijelaskan nanti kalau kita lihat dalam surah kemudian termasuk digambarkan disini bertakwalah kau kepada Allah jadi takwa ini sangat kita butuhkan ketika muncul momen percekcokan dalam urusan rumah tangga yang bahkan sampai bisa berakhir dengan perceraian kenapa suami kalaupun dia jatuhkan talak kepada istrinya tapi saat menjatuhkan talak dia bertakwa insyaallah walaupun dia jatuhkan talak dia akan bertanggung jawab dengan aturan main talak dalam islam tapi kalau suami yang gak bertakwa pastinya dia akan mengakal-akali aturan dia akan coba lari dari tanggung jawab dan konsekuensi yang lahir dari lahirnya akibat hukum dari talak itu sendiri disini dikatakan ini juga tuntunan yang sangat luar biasa kalau kita bandingkan dengan kondisian ini apa kata Allah suami jatuhkan talak pada istri jangan kau usir istrimu dari rumah mereka dan kau pun jangan keluar dari rumah itu artinya apa menurut ayat ini walaupun suami sudah menjatuhkan talak tapi suami dan istri yang ditalak masih satu rumah sampai masa iddah berakhir kalau sekarang jangankan talak dijatuhkan sebelum ya talak dijatuhkan sudah buat koper masing-masing jadi bayangkan kalau suami dan istri sudah pisah atap sudah pisah rumah apakah peluang untuk dapat disatukan kembali itu besar tentunya tidak kenapa karena pasti ada pihak ketiga yang belum tentu bijaksana dalam memberikan nasihat dan bersikap yang kadang-kadang justru memanas-manasi ya kadang-kadang temannya laki-laki kalau aku cari yang lain saja nggak usah lagi sama itu terlalu apa begitu juga kadang-kadang temannya wanita kalau sudah suamimu kalau suamiku yang mencerikanku aku tak mau lagi sama dia dan lain sebagainya tetapi bayangkan anggaplah suami mencerikan istri dia itu kantala istri di masa idah masih menjalankan tugasnya sebagai ibu di rumah kasih makanan anaknya siapkan makanan untuk suaminya yang tak dilakukannya hanya melayani suami di kamar ya cuma itu saja tapi yang lain masih tetap boleh jadi ini akan mempengaruhi kejiwaan masing-masing untuk menyesali perpisahan itu dapat terjadi makanya dalam agama yang dijadikan sebagai acuan ketika terjadi cekcok antar suami istri adalah pisah ranjang bukan pisah atap oke artinya masih di bawah satu rumah ya tapi mungkin suaminya pindah ke kamar lain ya bisa saja dalam masa tertentu ya muncul hasrat dari keduanya akhirnya makanya rujuk dalam islam itu tidak hanya bisa dengan ucapan tapi bisa juga dengan perbuatan di masa indah suami istri yang masih satu rumah walaupun sudah talak kalau kemudian suami dan istri melakukan hubungan badan di periode itu maka dianggap itu bentuk rujuk jadi ini gambaran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hak istri untuk tetap tinggal di rumah jangan kau usir walaupun itu mungkin rumah harta bawaan yang kau bawa atau mungkin rumah istri gak ada sedikit pun ikut serta dalam mencicil rumah itu tapi itu rumah dia karena masih masa indah dan tentunya Allah juga mengatakan jangan juga suami keluar dari rumah tetap tinggal yang membedakan hanyalah dalam konteks hubungan suami istri tapi yang lain tetap masih berlaku hak nafkahnya kewajiban terhadap anaknya dan hal lain sebagainya nah disinilah kita lihat penutup ayat pertama Allah mengatakan kau gak pernah tahu boleh jadi dibalik aturan yang Allah buat itu ternyata ada kebaikan nanti bisa saja berubah isi hati istri berubah cara pandang suami akhirnya bisa rujuk kembali dan memperbaiki hubungan yang rusak diantara mereka nah maka dari itu kemudian kalau kita lihat kalaupun sekiranya habis masa iddah disini ayat kedua menggambarkan penting apakah suami mau rujuk ataukah suami ingin bercerai menghadirkan dua orang saksi yang adil artinya kalau suami habis masa iddah tak mau rujuk ya sudah mana saksi kalau mau rujuk mana saksi juga dan dikatakan disini kita sering mendengar ada istilah ayat seribu dinar kalau orang jualan di pajak kadang-kadang ditempel di dinding ayat seribu dinar apa bunyinya di surah At-Talak ini وَمَيَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَيَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهِ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا siapa yang bertakwa kepada Allah ketika menjatuhkan talaknya ini makna yang sebenarnya Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari sumber yang gak disangka-sangka siapa yang bertawakal kepada Allah cukuplah Allah tempat kita bersandar Allah akan sampaikan kita kepada tujuan yang ingin kita capai Allah menjadikan bagi segala sesuatu ada kadarnya tetapi ketika ayat ini dipisah dari konteksnya maka maknanya menjadi umum kalau ada orang bertakwa kepada Allah ketika mencari rezeki ketika berjualan Allah juga akan berikan rezeki dari jalan yang gak disangka-sangka ya kan? kemudian berikan jalan keluar atas masalah yang dihadapinya jadi ini ayat yang menggambarkan kepada kita di saat kita dihadapkan dengan satu masalah modal terpenting yang harus ada pada diri orang yang ingin menyelesaikan masalah adalah nilai ketakwaan sebesar apapun masalah itu kalau Allah bersamamu lewat ketakwaanmu kepada Allah maka sekusut apapun problem itu sedang kita hadapi akan terurai satu demi satu yang kemudian bisa kita selesaikan dengan mudah dan beringat ini makna yang perlu untuk kemudian dipahami nah para hadirin jadi kalau kita melihat selanjutnya ini mulailah masuk mengenai berapa lama masa iddah itu pertama masa iddah dibagi menjadi beberapa priudi sesuai dengan kondisi wanita yang ditalak diceritakan di sulah tolak ini pertama untuk wanita yang sudah menepos artinya sudah tidak ada lagi masa menstruasi berapa masa iddahnya dikatakan disini fa'iddatuhunna salah satu ashhur iddah wanita yang menepos tiga bulan iddah yang sama berlaku kepada wanita yang tidak menepos yang tidak haid terkadang ada wanita usia ini sudah balik tapi karena faktor kesehatan ini tidak subur dia artinya tidak ada masa menstruasinya saya sendiri beberapa jamaah pernah bertanya kepada saya soal kondisinya seperti itu disampaikan ada isyarat memang dalam Al-Quran terkait masalah itu itu yang pertama yang kedua kalau sekiranya yang diceraikan itu wanita dalam kondisi hamil maka masa iddahnya hingga dia bersalin wanita yang hamil masa iddahnya sampai mereka selesai bersalin kemudian sedangkan untuk wanita yang dalam kondisi biasa tidak dijelaskan di surah At-Tolak tapi dijelaskan di surah An-Nisa masa iddahnya tiga kali suci atau tiga kali haid tiga kali suci atau tiga kali haid jadi kurang lebih ya hampir tiga bulan juga jadi kalau kita melihat ini gambaran tentang masa iddah termasuk disini hak sukna sukna artinya hak wanita untuk tetap tinggal di rumah suaminya selama masa iddah kemudian digambarkan disini bagaimana anak yang kemudian orang tuanya bercerai anak ini kan perlu air susu maka digambarkan diantara hak anak yang dijamin dalam hukum Islam apa itu ketika ibu kandungnya menyusukan anak sang ayah wajib bayar kepada ibu kandung anak itu biaya air susunya jadi kalau dikatakan air susu itu kewajiban ibu nanti ibu akan marah ya buatnya sama-sama masa kewajibannya ibu saja kan begitu makanya air susu adalah hak anak bukan kewajiban ibu ketika ibu karena faktor kesehatan tertentu tidak bisa memberikan air susu yang baik bagi anaknya kewajiban ayah mencari ibu susu bagi anak jadi disini gambaran tentang termasuk berapa banyak besaran nafkah yang diatur dalam agama Allah katakan liyunfik zu sa'atim min sa'atih wa man kudira alaihi rizkuhu fal yunfik mimma atahullah hendaklah seorang ayah seorang suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya siapa yang Allah sempitkan rizkinya ya dia pun sesuai dengan kemampuan yang dia punya kalau Allah lapangkan rizki ya juga harus disesuaikan dengan kelapangan rizki yang dia punya itulah gambaran bagaimana kemudian tidak ada batasan maksimal nafkah sebagaimana batasan minimal disesuaikan dengan kemampuan finansial seorang suami oke ustad untuk ayat 8 sampai 12 kita rangkum saja ya ustad mengenai peringatan bagi kaum yang menentang Al-Quran dan janji Allah bagi orang beriman serta mengingatkan akan kekuasaan Allah ini seperti apa ustad ya kalau kita melihat tadi bagaimana luar biasanya dalam aturan main seputar perceraian saja tergambar indahnya Islam tergambar adilnya Al-Quran sehingga wajar kalau kemudian Allah itu memberikan peringatan kepada mereka yang menentang aturan-aturan yang Allah turunkan karena sebenarnya Allah sendiri tidak ada kepentingan dari diterapkannya aturan itu kalau kita boikot aturan Allah tidak akan sedikit pun mengurangi kekuasaannya maka dari itu Allah katakan kalau kita lihatlah realita umat Islam saat ini ya kita cukup jauh dari janji-janji Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kenapa karena kita berada di satu lembah sedangkan penerapan aturan Allah di lembah yang lain kita begitu jauh dari mempraktikan isi Al-Quran maka wajar kalau kondisi umat sekarang berada di urutan yang sangat terbelakang kita jauh dari cita-cita sebagai umat terbaik salah satunya apa ketika kita tentunya disini mendurhakai perintah Allah ya maka Allah pun berikan perhitungan kepada kita banyaknya krisis kemudian bencana yang menimpa ini semua Allah katakan kita rasakan sekarang bagaimana ketika kita durhaka kepada ketetapan Allah kita rasakan buah dari kemaksiatan kita buah dari kedurhakaan kita dan kita termasuk kelompok yang merasakan kerugian yang besar maka dari itu harus kita sadari sebenarnya jalan utama kita untuk bisa kembali pada posisi kita yang sebenarnya dimana rasulan yatlu alaikum ayatillah mubayyinat ikuti rasul rasul sebagai pribadi agung yang membawa tuntunan beliau juga terapkan tuntunan Al-Quran dalam periki hidupannya secara pribadi kita bisa lihat dan merasakan hidup rasulullah itu sempurna kenapa karena beliau terapkan dan disinilah penting jangan pernah menganggap urusan ceri kan urusan kecil tak usah pakai aturan syariat lah kalau aturan yang kecil saja menurut kita mulai kita tinggalkan dari aturan islam bagaimana pula dengan aturan yang besar mulailah dari yang urusan privat ya kalau kaitan ceri ini kan urusan privat makanya dalam agama disebut ahwal saksia urusan pribadi ceri nikah jurujuk ini kan urusan pribadi tapi bagaimana detilnya aturan hukum menggambarkan kepada kita indahnya ajaran Al-Quran yang membawa kepada keadilan dan pembelaan terhadap kelompok-kelompok yang mungkin teranihaya baik insyaallah nah sabar Al-Quran ini mengenai surah at-tolak sudah selesai ini mungkin bagi sahabat Al-Quran yang sudah menikah bagi suami ataupun istri menjatuhkan talak itu tidak bisa sembarangan dan tentunya ada juga bagaimana tuntunannya untuk menjatuhkan talak itu oke sahabat Al-Quran mudah-mudahan ini dapat manfaat untuk sahabat Al-Quran semuanya terima kasih Ustadz untuk ilmunya di surah at-tolak ini dan tentunya seperti biasa video aja kembali sahabat Al-Quran untuk like komen dan subscribe youtube channel kita kita akan kembali lagi di episode selanjutnya wabillahi Taufiq Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih